Bab 2542 Sander Setelah mengatasi masalah sebelumnya, Louis akhirnya dapat istirahat selama beberapa hari. Dan sebenarnya, Louis sendiri sangat merindukan ketujuh kakaknya, jika nanti kutukan di tubuhnya sudah teratasi, dirinya harus kembali ke dunia yang seharusnya dia berada. Bukankah dirinya akan sangat bahagia ketika dapat bertemu kakak pertarnanya Hailey? Sudah lama dia tidak pernah memeluk kakak pertamanya. M, rasa empuk dari tubuhnya itu sangat dia rindukan. Tanpa disadari, Louis terlelap tidur. Beberapa hari selanjutnya, Louis terus menemani Selevia Karisma ikut serta dalam Festival Seratus Bunga. Di tengah itu, katak besar juga sudah sepenuhnya ditekan oleh kekuatan Louis. Dia sudah tidak memiliki keinginan untuk membunuh Louis lagi seperti sebelumnya. Sebaliknya dia justru ingin belajari dari Louis. Bagaimanapun jika dirinya kuat, meskipun wajahnya buruk, namun bukankah tetap ada banyak wanita yang akan menghampiri dirinya? Tentu saja, ketika mereka memikirkan hal tersebut, pihak klan naga juga tidak tinggal diam. Louis adalah orang yang telah memberikan mereka kerepotan yang besar. Bahkan grafis juga terluka. Bahkan orang-orang yang diutus pergi bersama Kenzi juga tidak kembali. Bahkan terdengar desas-desus, Louis telah membunuh mereka semua. Hal ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Sekarang mereka sedang mengutus orang pergi ke klan Ikan Kun Utara. Meskipun di luar klan Ikan Kun Utara terdapat formasi pasir, bahkan klan naga saja tidak bisa masuk, namun di seluruh daratan, klan naga adalah keberadaan yang sangat besar. Keenam tetua agung yang tersisa dari klan Ikan Kun Utara memiliki keberanian, namun mereka tetap tidak berani melanggar perintah mereka. Klan naga, formasi pasri yang sudah lama terbuka secara diam-diam, saat ini menunjukkan sebuah lubang, menunggu kedatangan Sander dari klan naga datang. Sander ini sosok yang lebih mengerikan dari grafis. Teknik yang dia miliki sangatlah mematikan, lalu dia juga memiliki pedang sembilan naga. Selain itu, pedang sembilan naga miliki dikatakan memiliki kemampuan untuk membelah langit. Dia adalah prajunit tersembunyi dari klan naga. Para tetua agung klan naga pergi ke dalam pedalaman gunung untuk mencarinya, tujuannya untuk menghadapi Lewis. Namun Sander ini sangat angkuh, sebenarnya dia tidak peduli dengan Lewis, namun, para tetua agung klan naga satu persatu datang mebujuknya. Setelah mereka terus membujuk, akhirnya Sander tergoyahkan. Karena itu dia datang ke klan Ikan Kun Utara. Saat ini Ikan Kun Pemakan Jiwa, Ikan Kun Dua Guron, Ikan Kun Tiga Sergio, Ikan Kun Empat Marco, Ikan Kun Lima Biki, dan Ikan Kun Tujuh Saki semuanya berdiri di luar gerbang kota. Dia memandangi Sander yang menunggangi kuda bercula, lalu mereka membungkuk kepadanya. Sander mengenakan jubah hitam, tangannya memegang pedang, kemudian dia memandangi Ikan Kun Pemakan Jiwa. Mengenai tetua agung yang lain dari klan Ikan Kun Utara, dia sama sekali tidak menanggapinya. Kemudian, dia langsung bertanya, di mana Lewis, aku akan pergi menemuinya. Eh, aduh, Tuan Sander sudah melalui perjalanan yang panjang kamu masih belum istirahat, kamu tenang saja, dia tidak akan bisa lari, kamu ikuti aku ke kota dahulu, aku akan mempersiapkan perjamuan malam untuk kamu. Selain itu, hari ini aku akan mempersiapkan pelayanan yang tertinggi untuk kamu, aku akan mengundang banyak wanita cantik untuk melayanimu. Namun Sander ini sama sekali tidak tertarik pada wanita. Dia hanya tertarik pada kekuatan. Terutama Ikan Kun Pemakan Jiwa adalah ketua ras, seharusnya dia memiliki sosok yang gagah, namun saat ini dia justru begitu sungkan, memanggil orang lain dengan kata Tuan begitu saja. Memalukan. Karena itu Sander segera mencibir, he he, ternyata klan Ikan Kun hanyalah sekumpulan pemabuk, bukankah selain wanita kalian hanya akan minum dan makan? Benar-benar memalukan. Ketika Ikan Kun pemakaian jiwa mendengarnya, sudut bibirnya berkedut. Akhir akan memutuskannya, tinggal di mana nanti, aku akan memilihnya sendiri, kalian kerjakan saja yang harus kalian kerjakan. Kemudian, dia menggunakan cambuk untuk mencabuk bokong dari kuda bercula satu, lalu masuk ke dalam kota. Saat ini Guron Baru berkata kepada Ikan Kun Pernakan Jiwa, ketua, kamu sudah begitu merendahkan diri, memperlakukannya dengan begitu sungkan, meskipun dia adalah petinggi klan naga, namun bukankah sikapnya tadi sudah keterlaluan? Huh. Benar, ketua, bagaimana jika kita gunakan kesempatan ini untuk menindaknya saja? Marco juga tersenyum dengan picik. Tidak bisa. Saat ini meskipun Ikan Kun pemakan jiwa kesal, namun dia tetap menahan amarahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika klan naga ini marah, kita tidak bisa menghadapinya, namun bukankah akhir-akhir ini Lewis sedang ikut serta dalam pertandingan, bukankah dia ingin menjadi pelindung kita? He he, biarkan mereka saling membunuh saja. Ikan Kun pemakan jiwa dapat bertahan di posisinya ini hingga sekarang, dan tidak tergantikan, alasannya karena selain kejam, dia juga sangat licik. Ketika klan naga datang, mereka sudah mengatakannya pada dirinya, mereka datang untuk Lewis. Kedua, berita tentang Steve Michael sudah dia ketahui. Tuan C yang awalnya mereka perintahkan untuk merawat para monster itu juga terbunuh, tidak hanya itu, bahkan semua dokumen sekarang juga sudah lenyap. Karena itu pasti ada amarah di dalam hati mereka yang ingin mereka luapkan. Namun dia menahannya. Sekarang klan naga sudah datang, kebetulan dia bisa membuat mereka saling membunuh, lalu dirinya hanya perlu menyelesaikannya di akhir pertandingan nanti. Kemudian, ikan Kun pemakan jiwa segera menurunkan perintah, dia berteriak kepada semua orang, semuanya dengarkan baik-baik, tanpa perintah aku, kalian tidak boleh bertindak, Lewis ini harus terus menang, siapapun tidak boleh mengusiknya. Semua orang menatap satu sama lain, namun ketua mereka sudah berbicara, meskipun mereka tidak bersedia, mereka tetap harus mematuhinya. Dia tersenyum dingin dan berkata, mari kita duduk dan menyaksikan kedua bajingan itu saling membunuh. Kemudian dia berjalan ke dalam kota. Tentu saja Lewis sendiri tidak tahu bahwa Sander sudah tiba di klan ikan Kun Utara. Saat ini dia baru kembali bertarung. Saat ini nomor 112 juga sudah sadar. Namun gadis itu selalu tegang setelah sadar, dia terus di dalam selimut dan tidak bicara. Hal-hal yang mengerikan terus muncul di dalam benaknya. Ingatannya tidak hilang, dia masih ingat ketika orang tuanya terbunuh. Sedangkan dia sendiri hanyalah rakyat biasa yang hidup di area pegunungan. Orang tua mereka juga sangat ramah, tidak pernah melakukan hal jahat. Namun sekarang, keluarganya sudah tidak ada. Dia juga ditelanjangi untuk diletakkan di dalam botol uji coba. Tidak hanya itu, terkadang dia juga akan dikeluarkan untuk diteliti. Sekarang, dia tidak mempercayai siapapun, dia hanya merasa ketakutan. Namun dia ingat wajah Lewis, ketika dia diselamatkan, Lewis yang mengenakannya pakalan. Jadi jika ingin bicara, dia hanya akan bicara dengan Lewis. Orang yang lain tidak ingin dia ternui. Tentu saja karena dia seorang gadis, selama dua hari ini Nana yang merawatnya. Namun dia baru sadar, jadi dia tidak tahu apa yang sudah Nana lakukan selama beberapa hari ini padanya. Bab 2543 Rambut Aneh Ketika Lewis kembali, Selevia Karisma segera menyambutnya. Dia melirik ke arah Lewis, lalu berkata, Kak Lewis, gadis itu sudah sadar. Lewis terlihat sedikit senang ketika mendengarnya, jadi dia bertanya, apa saja yang sudah dia katakan. Hah, tidak ada, dia tidak mengatakan apapun. Lewis menatap Selevia Karisma dengan bingung, lalu berkata, kenapa dia tidak mengatakan apa-apa. Mari kita masuk bersama-sama. Selevia Karisma menghela nafas, lalu menarik Lewis sembari berkata, tunggu sebentar Kak Lewis. Lewis terkejut, kemudian bertanya, ada apa. Selevia Karisma berkata, sekarang dia sangat penakut, aku tidak akan menemani kamu, kamu masuk sendiri saja. Baiklah. Lewis menjawab dengan tidak berdaya, kemudian melangkah masuk ke dalam. Ketika nomor 112 melihat orang yang datang adalah penyelamatnya, rasa takutnya lebih menghilang, namun dia menggigit bibirnya, dan tidak mengatakan apapun. Lewis duduk di sisinya, menyekah hidungnya sendiri, lalu berkata, jangan takut, aku bukan orang jahat. Siapa namamu? Tere Cuaca. Akhirnya dia bicara. Lewis menggaruk kepalanya, kelihatannya gadis ini tidak sesulit yang Selevia Karisma katakan. Saat ini, Selevia Karisma diam-diam melirik ke dalam melalui jendela. Dia mengira tere Cuaca akan ketakutan seperti ketika dia sedang melihat dirinya. Namun tidak disangka, gadis itu seperti berubah setelah melihat Lewis. Huh! Gadis genit. Saat ini Selevia Karisma justru terlihat kesal. Saat ini pilo datang, ketika melihat Selevia Karisma sedang mengintip perbincangan Lewis dan tere Cuaca, dia diam-diam tersenyum, kemudian perlahan-lahan berjalan ke sisi Selevia Karisma. Namun Selevia Karisma tidak tahu ada orang di belakangnya. Setelah dia mendengus, pila tiba-tiba mengangkat tangannya, kemudian menepuk bahu Selevia Karisma dengan perlahan. Seketika Selevia Karisma hampir mati terkejut, kemudian dia dengan kesal berkata pada pila, apa yang kamu lakukan? Sebenarnya pilo hanya ingin mempermainkannya, namun tidak disangka dia marah, hal ini membuatnya canggung, lalu berkata, tidak, tidak apa-apa, hanya ingin memanggilmu. Orang gila, setelah memarahinya, Selevia Karisma pergi dari sana. Pilo menggaruk kepalanya dengan tidak berdaya, bukankah hanya bermain saja, kenapa kamu memarahiku? Saat ini Lewis dapat mendengar hal yang terjadi di luar, namun dia tidak peduli, dia hanya memandangi tere Cuaca, lalu berkata dengan lembut, sudah tidak apa-apa, kamu tidak perlu takut pada orang yang ada di luar sana, mereka semua orang baik. Tere Cuaca terdiam, kemudian berkata, terima kasih telah menyelamatkanmu. Lewis segera menggelengkan kepalanya, tidak masalah, di mana rumah kamu. Setelah kamu sembuh, aku akan mengantarkan kamu pulang. Lewis memang tidak memiliki niat lain. Terlebih lagi, dia juga tidak suka ada orang yang mengikutinya. Akhir-akhir ini dia sudah terbiasa seorang diri. Namun yang tidak disangka adalah, tere Cuaca langsung menangis setelah Lewis selesai bicara. Tangisannya itu terseduh-seduh, membuat Lewis terkejut. Dirinya ini adalah pria yang paling bodoh, dia paling tidak bisa menghibur seorang gadis. Saat ini dia melirik tere Cuaca yang menangis, Lewis seketika panik, lalu berkata, jangan, bukan, kamu jangan menangis, apakah aku salah bicara. Orang tua aku sudah dibunuh mereka. Tere Cuaca menangis, tiba-tiba dia melirik Lewis, matanya seketika menjadi merah karena amarah di dalam hatinya. Niat membunuh Seketika, Lewis merasakan niat membunuh yang kuat. Saat ini energinya menjadi sepuluh kali lipat lebih mengerikan. Detik selanjutnya, rambutnya melayang. Amarah mengaktifkan kekuatannya. Sudut bibir Lewis berkedut. Mes pun kekuatan tere Cuaca tetap tidak mengguncangnya. Tetapi Selevia Karisma adalah keluarganya. Jadi Lewis harus menahannya. Namun dia tetap terlambat. Duang. Dalam seketika, ada banyak duri dari rambut tere Cuaca yang menusuk ke atap rumah. Wush wush wush. Seketika ada banyak lubang di atas atap, dan akhirnya membuat lubang yang besar. Dan dari dalam kamar dapat terlihat cahaya bulan yang menyorot ke dalam kamar. Sial. Pilo yang sedang diam-diam mendengar dari luar saat ini terkejut hingga mencibir. Ini. Bukankah ini terlalu mengerikan? Duang. Detik selanjutnya, dia menelan ludahnya. Tere Cuaca itu adalah gadis yang cantik. Namun kenapa saat marah atap rumah langsung berlubang? Ha! Apa yang terjadi? Selevia Karisma saat ini tiba, bayu Karisma yang sebenarnya sedang di dalam ruang tungku, dan juga katak besar juga mendengar suara yang keras, jadi mereka segera datang. Setelah melihatnya, dan setelah melampiaskan amarahnya, rambut Tere Cuaca kembali seperti biasa. Lewis memandangi atap rumah dengan tidak berdaya, lalu berkata, Gadis kecil, aku telah mengatakan hal yang tidak seharusnya aku lakukan, kamu hanya perlu menindak aku, kenapa kamu marah pada atap rumah orang lain. Sial! Dia benar-benar tidak berdaya. Setelah Tere Cuaca melampiaskan amarahnya, dia langsung tenang, lalu dia dengan malu menatap Lewis, maaf, aku. Sudahlah gadis kecil, kamu rawat dirimu dahulu. Lewis tahu, dirinya tidak bisa terhindar dari masalah ini. Sekarang dia tidak ingin merangsang amarah Tere Cuaca lagi. Jika tidak, jika terjadi lagi, bukankah Lewis harus mendirikan rumah baru untuk Selevia Karisma? Saat ini langit sudah gelap, Lewis tidak bisa memperbaiki atap rumah lagi, jadi hanya bisa menunggu hingga besok lagi. Selevia Karisma lebih marah lagi, lalu berkata, besok jika ada waktu segera antar Tere Cuaca pulang. Sebenarnya dia bukanlah orang yang perhitungan seperti ini. Namun ketika teringat gadis itu dengan telanjang digendong di punggung Lewis, Selevia Karisma menjadi panik. Jika hanya kerusakan rumah saja, dia tidak akan mempermasalahkannya. Tetapi, sekarang dia merasa kesal. Pilo hanya penonton saja, seketika dia dapat mendengarkan nada cemburu dari ucapan Selevia Karisma, Jadi dia dengan canggung berkata kepadanya, gadis ini begitu kuat, jika kamu meminta dia pulang, bagaimana jika dia marah, jika dia marah lagi, bukankah akan lebih merepotkan? Selevia Karisma berkata, tetapi, Kak Lewis orang yang seperti apa? Bagaimana mungkin dia dapat menyukai seorang gadis dengan sembarangan? Selain itu bukankah kamu dapat melihatnya dia hanya berusia 18 tahun? Dengan usia yang seperti itu, dia hanya akan menganggapnya sebagai seorang adik saja. Ucapan ini tepat menusuk isi hati Selevia Karisma. Saat ini dia menghela nafas dan berkata, baiklah, namun bagaimana dengan rumah? He he, tenang saja, Kak Lewis akan memperbaikinya dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.